Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Irfan Inilah surat cinta dari virus corona Yang tercinta manusia Sebelumnya aku minta maaf Aku datang hanya menjalankan tugas dari sang ilahi Kalaupun kalian meninggalkan dunia karena aku Sungguh itu pun sudah tertulis di laugul mafud Atau pohon takdir Aku hanya sebuah sarana saja Sarana bagi kalian untuk menemui yang maha cinta Bukankah seharusnya kalian bahagia? Lihatlah ketika kalian tidak lagi berkendara menuju kantor Sekolah dan tinggal di rumah Bumi tidak begitu sesak dengan asap kendaraan Kalian juga lebih dekat dengan keluarga Membantu anak mengerjakan tugas sekolah Membantu pasangan kalian mengerjakan pekerjaan rumah Bukankah begitu itah? Aku sungguh senang kalian sekarang lebih peduli dengan kebersihan Lebih sering cuci tangan dengan sabun Kalian juga jadi beribadah bersama di rumah Membaca kitab suci kalian bersama keluarga tercinta Dimana masa itu mungkin sangat jarang kalian lakukan bersama keluarga tercinta kalian Atau bernyanyi bersama mengisi waktu Sebelumnya mungkin jarang Atau bahkan tidak pernah Karena kehadiran aku Hal itu pun tercinta Di malam hari Kalian merenung Betapa kecil dan terberarti apa-apanya diri kalian Kalian sadari itu Kesombongan yang ada pun rutuh oleh makhluk seperti aku Yang hanya berukuran nanometer Kalian pun lebih sadar akan sang maha kuasa Sikap peduli kalian pun muncul Meskipun ada social distance Dan tidak bisa pergi kemana-mana Namun lewat jari dan hp Kalian bisa mengirim donasi Saling membantu kepada yang membutuhkan Padahal tadinya mungkin kalian kurang peduli Bahkan cuek Namun karena merasa sama-sama menderita Jiwa sosial itu muncul Saat rumah ibadah ditutup Kalian akan sadar Bahkan bertanya Kapan berakhir kalian mengunjungi rumah ibadah Iya Allah sedang mendengur kalian lewat kedatanganku Allah kangen banget sama kalian Kangen curhatan kalian Aku tidak ingin kalian berterima kasih kepadaku Berterima kasihlah kepadanya Surat cinta dariku ini Hanya ingin kalian sadar Dunia hanya sementara Tempat persinggahan bukan tujuan Rumah kalian yang sesungguhnya adalah akhirat Jadi Jangan sedih jika kalian dilarang Pemerintah pulang kampung gara-gara aku Itu belum seberapa Berbanyaklah investasi akhirat Bekal untuk pulang kampung Yang abadi Berkat kesadaran akan sementaranya di dunia Kalian tidak lagi saling menyalahkan Justru kalian naik level Dari yang tadinya problem finder Atau penemu masalah Menjadi problem solver Penyelesai masalah Saling bergandengan tangan Bersatu melawan aku Jujur Aku sangat senang Salam dari teman-teman virus yang lain untuk kalian Kalian beribadah dengan cara kalian Dan kami bertugas beribadah Dengan cara sebagai virus ciptaan Allah SWT Sampai jumpa Nah sahabat Irfan Itulah surat dari virus korona Marilah sejenak kita belajar Dan berenungkan hikmah dibalik Wabah korona yang menghancurkan ini Betapa ia telah mampu mengembalikan Seluruh umat manusia menjadi manusia Kembali pada janti diri manusia Untuk tunduk beriman kepada sang penciptanya Dan kembali pada akhlaknya Hikmah tersembunyi dibalik wabah korona Ia secara senyap telah berhasil menutup semua bar Diskotik Klub dansa Pergaulan bebas di kafe-kafe Tempat berjudi Tempat pelacuran Dan pusat kemaksiatan lainnya Hikmah korona Ia mampu mengumpulkan semua anggota keluarga Untuk bersatu lagi di rumah mereka Setelah sekian lama berpisah dan terpisah oleh berbagai kesibukannya Hikmah korona Ia membuat maksiat meredah Mereka dipaksa menutup wajah dan auratnya secara sukarela Mereka ketakutan berhenti berciuman Berdansa dan berkencan dengan lain jenis yang tidak halal Dan juga LGBT sesama jenisnya Hikmah korona Ia mendorong organisasi kesehatan dunia atau WHO Untuk mengakui bahwa narkoba dan minuman alkohol adalah bencana Dan mereka tidak menggunakannya Suatu hari tidak boleh mencoba melakukannya Hikmah korona Ia mendorong semua lembaga kesehatan besar Untuk mengakui bahwa memakan setiap hewan liar dan bercakar Sejenis kelelawar, ular, anjing dan sebagainya Serta meminum darah Menjual, memakan dan berdagang makanan hewan buas Atau yang mati tanpa disembeli Akan menciptakan bencana kesehatan dan penderitaan pada semua orang yang melakukannya Hikmah korona Bahwa ia mengajarkan kepada semua umat manusia Bagaimana cara bersin Cara batuk dan cara menguap yang benar Sebagaimana ajaran Rasulullah SAW Sejak 1441 tahun silam Karena korona ia mampu memindahkan sepertiga dari anggaran pengeluaran belanja militer negara di seluruh dunia Untuk peduli kesehatan masyarakatnya Cukup dengan korona untuk mengurangi ketegangan perang antar etnis Dan sikap saling menyalahkan antar sesama manusia Urusan sara dan mengajarkan mereka makna kesedihan di isolasi Akibat pengurungan sebuah negara Dan pembatasan kebebasan hidup Sebagaimana telah diderita rakyat Palestina di jalur gajah sejak lama Cukup dengan wabah korona untuk membuat orang menjadi rajin berdoa Memohon, meminta pengampunan dan meninggalkan dosa dan kesalahan mereka Cukup dengan korona Ia mempermalukan orang-orang yang sombong anti Tuhan Dan menunjukkan kepada mereka kerapuhan kekuasaan dunia yang sembuh dan lemah tak berdaya melawan takdirnya Cukuplah korona untuk mengurangi ketingkat terendah polusi racun dari pabrik-pabrik yang mencemari atmosfer bumi Mengerem industri yang menggunuli hutan Mencemari lautan Mencairkan es di kutub utara Dan mengubah iklim mereka Memperluas nubang onjo di langit Membunuh lingkungan di seluruh dunia Dan kemudian membunuh mereka Cukuplah korona Bahwa ia telah memulihkan umat manusia ke dalam ibadatnya Dari berhala menyembah teknologi yang melambungkan impian mereka Cukuplah korona untuk memaksa para pejabat di semua negara Untuk mempertimbangkan kembali perbaikan kondisi sarana kesehatan Dan rumah sakit serta pentingnya upaya untuk meningkatkan taraf hidup dan kesehatan masyarakat Cukuplah korona Untuk mendorong para pemimpin besar di semua negara Untuk mengurangi pertemuan, konferensi, pertemuan, dan sandiwara kebohongan mereka Cukuplah korona Ia mengembalikan kesadaran manusia untuk kembali percaya Tuhan Dan menemukan jati dirinya sebagai makhluk yang lemah Tak berdaya melawan makhluk bernama virus korona yang tidak takut dilihat kasat mata Yang memaksa mereka harus berserah diri dan berdoa memohon perlindungannya Mungkin situasi kekecauan hidup manusia saat ini mirip dengan suasana ketakutan ketika Perang Dunia Pertama Atau wabah penyebaran virus Spanyol pada tahun 1918 Ketika akan manusia sudah tak berdaya lagi menghadapi ganasnya virus yang merajalela Hari ini kita sungguh menyadari bahwa kita adalah hanya sekumpulan makhluk lemah tak berdaya Tanpa uluran tangan, keajaiban kekuasaannya Kita tak dapat lagi mengandalkan logika biasa ataupun kecanggihan kecerdasan teknologi manusia Tanpa pertolongan dan bantuan dari Allah SWT Maka jangan mengutuk korona Karena umat manusia setelahnya akan segera sadar dan menjadi lebih baik dari sebelumnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!